Mari kita datang memuji, mari kita menyembah dia Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun-temur Setiamu Tuhan Setiamu Tuhanku Tidak ada bertara Dikalah suka di saat kelam Kasihmu walaku tidak berubah Kaulah pelindungan badai tetap Lusin yang panas berhujan tua Surya rembulan di langit cerah Bersama alam memuji bersaksi Akan setiamu Tuhan Tuhan ku mengharu hatiku setiap pagi Bertambah jelas Yang ku perlukan tetap Kau berikan Kau berikan Sehingga Kau ku kuas Dibariks Kau berikan Damai Dibarik Dan pengampuna Dan rasa kawadir pun hilang lenya Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di rang dan gelang Setiapu Tuhanku mengharu hatiku Setiap pagi bertambah jelas Yang ku perlukan tetap Kau berikan Sehingga aku puasa Setiapu Tuhanku mengharu hatiku Setiap pagi bertambah jelas Yang ku perlukan tetap Kau berikan Sehingga aku pun puas jelas Tuhan kami percaya Engkau Allah yang menyediakan kebutuhan kami Tapi masalahnya seringkali Bukan apa yang kami butuhkan yang kami minta Bukan apa yang kami perlu yang kami doakan Tetapi harus kami akui Apa yang kami inginkan Itulah yang kami mohonkan Tuhan Ampuni kami Tuhan Dan biarlah saat ini Dengan rendah hati kami datang Untuk menyelaraskan hati Dan kehendak kami Dengan kehendakmu Kiranya engkau hadir bersama kami Dimanapun kami berada Tuhan Di dalam nama Kristus Kami berdoa memohon Amin Saudara-saudara Injinkan saya Membacakan satu ayat dari Masmur 103 Tidak dilakukannya kepada kita Setimpal dengan dosa kita Dan tidak dibalasnya kepada kita Setimpal dengan kesalahan kita Tetapi setinggi langit di atas bumi Demikian besarnya Kasih setianya Atas orang-orang Yang takut akan dia Mari kita memuji Tuhan Sekali lagi Kita puji kasihnya yang besar Di dalam kehidupan kita Kita bersyukur Di Allah yang setia Di Allah yang mengasihi kita Kasih Tuhan Kasih Tuhan Ku lembuk Padang yang ku berteru Dan ku tambahkan penuh Kasih besar Yesus datang di dunia Tanggung dosa manusia Bagi ku punya talang Kasih besar Kasih besar Kasih besar Tidak tertinggung dosa manusia Tidak tertinggung dosa manusia Dan ajak penang Kasih besar Kasih besar Kita puji sekali lagi Ditolongnya yang penat Dan yang berbeban berat Juga orang yang sesat Kasih besar Walau hatimu cema Kasihnya lebih besar Dan membuat kau benar Kasih besar Kasih besar Kasih besar Kasih besar Tidak terhingga Dan ajak penang Kasih besar Kasih besar Kasih besar Tidak terhingga Dan ajak penang Kasih besar Kasih besar Kasih besar Saudara-saudara Sungguh Kita bersyukur bahwa Allah begitu mengasih kita Allah memelihara kita Biarlah saudara Hari ini Kehidupan kita Senantiasa Dipenuhi dengan Firman Tuhan Karena firmannya itulah yang Akan menemani Dan menerangi Setiap langkah kita Kita akan sama-sama Merenungkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Pendeta Florida Kita akan mempersiapkan hati kita Kita mengujikan Firmanmu Pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Waktu ku Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Besertaku Selamanya Selamanya Firmanmu Belita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Selamanya Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Selamanya Terang bagi jalanku Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa bersamamu Bapak kami merasa tenang suaramu selalu meneduhkan kami bahkan lebih dari itu engkau mampu menegakkan kepala kami kembali engkau mampu menguatkan langkah kami dan karena itu berfirmanlah ya Tuhan kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Masmur 115 Masmur 115 ayatnya yang ke sembilan sampai ayatnya yang ke lima belas Masmur 115 ayat sembilan sampai ayatnya yang ke lima belas Hai Israel percayalah kepada Tuhan dialah pertolongan mereka dan perisai mereka Hai kaum harun percayalah kepada Tuhan dialah pertolongan mereka dan perisai mereka Hai orang-orang yang takut akan Tuhan percayalah kepada Tuhan dialah pertolongan mereka dan perisai mereka Tuhan telah mengingat kita ia akan memberkati memberkati kaum Israel memberkati kaum Harun memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan baik yang kecil maupun yang besar kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu kepada kamu dan kepada anak-anakmu diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Sedara-sedara kalau kita membaca firman ini kita melihat ada tiga kali ajakan untuk percaya kepada Tuhan rupanya ini menjadi penting mengapa mereka harus berkali-kali diingatkan Hai Israel Hai kaum Harun Hai orang yang takut akan Tuhan percayalah percayalah kepada Tuhan kita dalam hidup kita sehari-hari pasti ada orang yang kita percaya untuk bisa membagikan keluh kesah kita membagikan pergumulan kita kita bisa sharing apapun terhadap orang yang kita percaya itu ketika kita tahu bahwa dia bisa memegang rahasia kita kita sadar benar bahwa dia tidak akan membocorkan cerita kita kepada yang lain dan kita yakin bahwa orang yang kita percaya itu juga akan menolong dengan caranya ketika kita mampu percaya kepada pasangan kepada saudara kepada teman kepada sahabat bayangkan anda juga diajak untuk percaya kepada Tuhan pasangan teman teman sahabat orang-orang yang juga berpotensi untuk melukai atau bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang berpotensi menciderai kepercayaan kita tapi Tuhan tidak pernah melakukan itu kepada umatnya karena itu diajak percayalah ada dua alasan kenapa kita itu diajak untuk percaya pertama karena diingatkan Tuhan itu adalah penolongmu saudara-saudara pengalaman hidup kita pasti pernah melewati yang namanya pertolongan Tuhan bahkan setiap bagian hidup kita ketika kita tahu ada bagian-bagian dimana kita merasakan ada bantuan ada pertolongan ada kebaikan yang kita terima kita selalu amini ini semua karena Tuhan Tuhan yang membuka jalan Tuhan yang menyertai Tuhan yang menolong pertolongan Tuhan selalu mau menunjukkan bahwa kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita kita tak akan pernah bisa menghadapi segala sesuatu yang memampukan kita hanya satu Tuhan yang tidak pernah berkhianat pada kita nah saudara-saudara kita diajak percaya karena kita tahu pertolongan Tuhan bahkan dikatakan apa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat selalu hadir tepat pada waktunya tapi yang kedua yang juga diingatkan kenapa kita diajak untuk percaya kepada Allah mempercayakan hidup kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dituntun oleh Allah karena dia adalah perisai Allah adalah perisai mengingatkan kepada kita dia yang mampu melindungi kita dari segala hal yang buruk dia yang mampu menjaga kita dia yang tidak pernah meninggalkan kita jika kita berjalan sendiri mungkin kita merasa takut lalu kita tahu ketika kita punya teman seperjalanan kita lebih percaya diri kita lebih yakin karena kita tidak sendiri kalau Anda berjalan di lorong gelap seorang diri tentu bayang-bayang ketakutan itu muncul akan berbeda kalau meskipun di lorong gelap tetapi kita berjalan bersama dengan teman-teman kita berjalan bersama dengan orang lain di sekitar kita kiri, kanan, depan, dan belakang kita ada orang maka perasaan aman itu muncul karena apa? karena kita tahu kita tidak sendiri tetapi terlebih lagi karena kita tahu bahwa kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan keadaan kita tidak akan terpuruk karena kita punya teman orang-orang yang adalah seperjalanan dengan kita saling menolong akan terjadi saling melindungi akan terjadi Allah menawarkan diri sebagai teman seperjalanan kita supaya kita tidak takut meskipun mungkin kita harus menempuh lorong yang gelap yaitu ketidakpastian meskipun kita harus menempuh lorong yang gelap yaitu situasi yang berat yang tak mudah ketika tak ada orang yang mau menemani perjalanan kita di jalan dan di lorong yang gelap yang tanpa kepastian itu Allah menawarkan diri dia mau menemani perjalanan kita itu karena itu dikatakan percayalah kepada Tuhan dia penolong dia perisai Allah menawarkan diri untuk menjaga kita menjadi teman seperjalanan yang melindungi kita dari segala hal yang buruk tetapi yang juga menarik dari firman Tuhan pada malam ini adalah ketika diingatkan dalam ayatnya yang ke-12 Tuhan telah mengingat mengingat kita Anda mungkin pernah terkejut ketika ada teman lama yang menyapa sudah lama tidak kontak sama orang itu tiba-tiba misalnya pada saat ulang tahunmu dia WA dan dia mengatakan selamat ulang tahun ya panjang umur Tuhan memberkati atau happy wedding anniversary ya padahal orang ini lama mungkin tidak kontak ketika teman mengingat itu bayangkan betapa senang dan terharunya kita duh saya masih diingat oleh dia sedara firman Tuhan berkata apa Tuhan telah mengingat kita artinya Tuhan tidak melupakan kita Tuhan tidak meninggalkan kita berjalan sendiri Tuhan menuntun kita sampai tuntas karena dia mengingat kita Anda ingat peristiwa Bahteranuh ketika badai berhari-hari itu terjadi ketika Bahteranya terus terhempas terhempas angin kencang terhempas oleh air yang terus menerus bertambah jumlahnya kapan momen air itu menjadi surut firman Tuhan berkata ketika Allah mulai mengingat Nuh dan keluarganya begitu Allah mengingat Nuh Allah memerintahkan air itu menjadi surut ketika Allah mengingat Anda mengingat saya mengingat kita percayalah dia akan menolong kita melakukan yang terbaik demi kehidupan kita Allah mengingat kita dan ketika Allah mengingat kita dikatakan apa dia akan memberkati memberkati Israel memberkati Harun memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan baik yang kecil maupun yang besar ayat kelima belas ditutup diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serah di masa-masa sekarang kita bersyukur kita mendengar banyak berita baik kita bersyukur hampir setahun kita masuk dalam masa pandemi ini tetapi kita mulai merasakan situasi yang sedikit demi sedikit pulih maukah kita percaya bahwa ini bagian dari cara Tuhan yang juga mengingat kita dia tidak mau kita terus tinggal dalam kecemasan dan ketakutan dia akan memberkati kita dia akan melakukan yang baik untuk kita tugas kita bagian kita cuma satu percaya pada jalannya percaya pada kehendaknya percaya pada tuntunannya karena dia yang mampu menolong kita dia mampu melindungi kita dan saudara dan saya ada di dalam ingatannya dia tidak melupakan kita amin kita akan berdoa yang pertama kita akan mendoakan Indonesia proses program vaksinasi yang terus berjalan kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik yang kedua kita akan berdoa untuk gereja kita GKI ngagel kita tahu bahwa kita masih ada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk beribadah tetap muka tetapi tentu dari pihak gereja majelis jemaah juga mulai mempersiapkan memikirkan menimbang apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan ibadah onsite yang kita belum tahu kapan tetapi rancangan rancangan dipersiapkan untuk itu tapi kita juga akan berdoa untuk mereka yang sakit dan ada di dalam pergumulan saya akan memimpin dalam doa terlebih dahulu dan pokok-pokok doa saya akan ucapkan untuk kita doakan bersama mari sedara kita berdoa terima kasih untuk firmanmu Tuhan engkau Allah penolong kami engkau Allah perisai kami yang akan melindungi kami dari segala hal yang buruk engkau Allah yang memberkati kami terima kasih engkau mengingat kami dan jika kami ada dalam ingatan Tuhan maka kami tak perlu khawatir menjalani hidup ini bagian kami cukup satu percaya pada rancangan Tuhan atas hidup kami percaya pada rancangan keselamatan yang Tuhan siapkan untuk kami tapi juga untuk dunia ini kami akan menaikkan doa-doa kami ya Tuhan Bapak Ibu yang di rumah doakanlah Indonesia dengan program vaksinasi doakan para pemimpin kita supaya mereka boleh melakukan tugas mereka di masa-masa yang tak mudah ini ini selamat menikmati Doakan GKI ngagel Supaya di masa-masa pandemi ini Pelayanan-pelayanan tetap bisa dilakukan dengan baik Doakan rencana-rencana program pelayanan yang dilakukan Doakan kami para hamba Tuhan yang melayani Juga para penatua dan semua aktivis Doakan supaya kehadiran GKI ngagel Sungguh bisa memuliakan Tuhan Dan berdampak bagi banyak orang Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Kehadiran gereja-Mu ini boleh menjadi saksi yang menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi Surabaya, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia ini. Kita juga akan berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang masih ada dalam ruang isolasi, mereka yang terbaring lemah di rumah atau di rumah sakit. Doakanlah mereka, jika Bapak Ibu Sedara tahu ada kenalan, ada orang-orang yang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit, di ruang isolasi, doakanlah mereka. Kita akan mendoakan orang-orang yang dalam keadaan lemah dan dalam pergumulan yang tak mudah. Bapak Ibu Sedara Kami mengingat mereka yang ada dalam kesulitan dan dalam penderitaan, di rumah sakit atau yang terbaring lemah di rumah, Yang masih harus ada dalam ruang isolasi, Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu, pulihkanlah dan sembuhkanlah. Kami mengingat mereka yang kehilangan anggota keluarga di masa pandemi, dan saat ini mereka masih merasakan pilu yang mendalam, bahkan mungkin belum bisa menerima kehilangan anggota keluarga. Tuhan pulihkanlah mereka, hibur mereka, kuatkanlah mereka. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang berlimpah-limpah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini doa malam kita. Nah ini ada pengumuman yang perlu diperhatikan bersama. Mulai minggu depan, doa malam akan ditayangkan secara live di Youtube GKI Ngagel. Dan kita akan berpindah ruangan di ruangan yang lebih luas, yang akan diatur khusus, yang akan disiapkan khusus untuk doa malam. Dan doa malam akan dibawakan dengan cara yang berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya di kanal Youtube GKI Ngagel setiap Rabu jam 19, jam 7 malam di kanal Youtube live di Youtube GKI Ngagel. Minggu depan menjadi spesial karena kita akan merayakan, bukan merayakan, merefleksikan satu tahun pandemi. Satu tahun kita merayakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan spesial minggu depan kami para hamba Tuhan akan melayani. Saya, Pendeta Wahyu Pramudia, Penatua Dio Bastiawan, kami bertiga akan melayani khusus untuk doa malam minggu depan live di Youtube. Dan seterusnya akan dilakukan ibadah doa malam ini tidak lagi di IG Live, tetapi lewat kanal Youtube GKI Ngagel. Sampai bertemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati.